Silahkan sambil menunggu mungkin disiapkan dulu ya cemilannya ya Baik, pemaat tadi kita sudah join teman-teman, langsung saja ya Kita undang, kita siaran langsung bareng Pak Yul Ikerluam Salah satu associate academy trainer Mungkin rekan-rekan ada yang sudah kenal dengan Pak Yul Dia juga pembicara yang sudah emosional gitu ya Bahkan sudah mengisi samping ke beberapa negara gitu Assalamualaikum Pak Zul Assalamualaikum 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 Ya, sore ini kita bakal ngobrol Pak Zul tentang ngobrol santu ya Sesuai dengan tema obrolan tiap kamis sore Tentunya karena topik-topik yang akan dibahas Untuk hari ini kita akan ngobrol santu tentang millennials Siapa bilang generasi millennials tidak berkarisma Itu gimana itu Pak Zul? Oke, kamu senul ini luar biasa Sama yang akan dibahas di sore hari ini Karena yang sekarang ngobrol ini adalah Dari millennial, sedikit-sedikit, kolonial sedikit-sedikit gitu ya Nah, jadi ini karena Jadi, ini karena Tidak-tidak bisa Tidak-tidak bisa Kedekarannya Jadi ini saya pengen nyapa Jadi ini saya pengen nyapa Tidak-tidak Assalamualaikum Assalamualaikum Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Anda hari ini? Sukses, mulia Kenapa kita perlu melakukan hal-hal Karena 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 Ini suara Sepertinya Agak Terkendala sinyal Rekan-rekan Mohon dikabarkan suara saya jelas atau tidak Suara saya apakah jelas? Baik Namun Sepertinya ada sedikit Kendala sinyal ya Pada Pemateri kita hari ini Mohon bersabar Ini ujian Sudah bergabung Sudah bergabung kembali Baik Sudah bergabung kembali Sudah bergabung kembali Jadi tadi sampai di mana? Jadi tadi sampai di mana? Jadi Kalau Kalau Kita bicara tentang Itu adalah generasi Gen Y. Gen Y ini adalah yang merasakan di akhir tahun 70-an sampai pertengahan tahun 80-an. Tapi ada juga beberapa sosial yang adalah awal 80-an sampai akhir 80-an. Nah, di atas itu ada namanya Gen X, ada BGumar, dan itu makin ke atas, biasanya makin ke atas, biasanya makin ke atas. Makin beker, makin terbiasa dengan teknologi, ring-ring dalam berkomunikasi. Makanya kalau kita lihat generasi kolonial, generasi Y, Gen Y ke atas, itu mereka biasanya kuat banget. Pertalian persahabatan, keluargaan, itu kuat banget. Tapi kalau Gen Y ke bawah itu, karena mereka disebut Gen Y, karena saya harus bicara dengan dia, karena saya harus berkomunikasi dengan dia, karena saya harus berkomunikasi dengan dia, maka di sini menjadi tantangan tersebut. Makanya kalau orang tua pendekatannya kolonial, tapi kalau anak-anak itu milenial, tapi bahasa ini yang dipakai adalah kolonial, bisa jadi gak pas. Dan ini jadi tantangan, mungkin yang hadis, saya belum tahu nih, saya belum tahu nih, kelihatan dari wajah-wajahnya jadi orang tua milenial, usianya sudah agak kolonial. Gitu Kang Ustul sebagai pengantar. Baik Pak Ustul, ya Pak Ustul ini karena pembahasannya tentang milenial dan karisma ya Pak Ustul, tentunya kan ada persepsi dan pertanyaan yang mengatakan terkadang karisma itu untuk generasi milenial, maksudnya gini, seberapa penting gitu Pak Ustul katanya, seberapa penting karisma untuk generasi milenial? Seberapa penting karisma untuk generasi milenial, kita akan mulai jadi, apa ruginya? Apa ruginya? Enggak pun tadi sebenarnya. Karena kalau kita bergerak, bisa sih apakah yang Gen X aja? Sementara yang milenial enggak, enggak. Maka jawabannya tentu tidak. Kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh pergerakan penting di dunia. Rata-rata adalah usia-usia. Dan mereka itu punya, dan ketika mereka punya harisma, maka apa yang mereka sampaikan itu bisa menggerakkan orang-orang di sekelilingnya. Dan terlalu dari pesan yang disampaikannya. Sampai pada akhirnya, ini akan membuat kepada teman ataupun komunikasi. Nah, sementara kalau dia hari ini tidak punya harisma atau tidak punya harisma atau tidak berpaksa, jadi kebalikannya. Bisa jadi kebalikannya, bisa jadi bahasa. Hanya sifatnya adalah bahasa-bahasa yang yang biasa as usual. Ya, yang biasa as usual gitu. Ya, as usual itu yang ngomongnya... As usual itu yang ngomongnya... Ada istilah bahasa-bahasa gitu ya. Ya, terus berakai apa gitu ya. Itu pendiksi-diksi yang dipakai. Apa yang itu jaman yang disebut harisma? Karena kalau kita bicara harisma, ya... Pengenalan adalah pengaruh terhadap pikirnya, atau pengaruh terhadap pikirnya, atau pengaruh. Tapi kalau misalkan dia waktunya utiannya, tapi kalau dia punya harisma tadi berkomunikasi dalam bicara, dia akan mudah untuk menyampaikan kesan, mengerakkan osan, mengerakkan osan. Permak berikan dampak kebaikan, kebaikan, dan memperihkan setiap level kehidupan. Apakah ada keluar dengan hidup, apakah ada orang nanti, apakah ada orang nanti, oleh orang nanti, di tempat. Seperti itu, seperti itu. Artinya, karisma ini tidak dikotakan oleh usia ya, Pak Julihan? Oh iya, enggak. Orang menganggap bahwa karisma itu Untuk orang-orang yang agak sedikit Lebih tua Atau bagi orang-orang yang Postur tubuhnya lebih Besar Sehingga mungkin yang lebih kecil Menganggap dirinya tidak punya karisma Atau yang usianya lebih muda Menganggap tidak punya karisma Itu bisa menjadi Hadirnya karisma Sekali lagi Karisma itu Apa terakhir Atau Diciptakan Ini bisa Memang Lahir diberikan Untuk bisa Menyampai Dengan khat Sekali lagi itu pun terjadi Yang diberikan oleh Maha kuasa Kalau kita sebagai muslim Kita sebagai muslim Mereka given Namun ada yang Namun ada yang Kita sebagai manusia biasa Bisa dilatih Bisa dilatih Tapi ada yang Dia usianya Mudah Tapi ternyata Tanya Atau bagaimana Berkomunikasi itu Sekali kita Sekali kita Kita dengerin Bisa bertahan Bisa bertahan Dalam waktu yang Dalam waktu yang Panjang Kenapa? Karena dia menyampaikan Seperti itu Baik Baik teman-teman mungkin ada yang mau bertanya ya Terkait Tadi Terkait dengan materi kita Karisma Untuk millenials ya Mungkin gak Karisma itu Millenials itu punya karisma gitu ya Atau mungkin Boleh ditanyakan Hal apapun terkait Karisma dan millenials Silahkan teman-teman Boleh langsung tanya di chat Jika belum Mungkin kita Bahas sedikit Pak Zul Jadi kan Karisma ini apakah Juga Apakah ada tempat tertentu Untuk Orang-orang yang memiliki karisma Misalnya Hanya di dunia kerja Hanya di rumah saja Hanya di komunitas Atau bagaimana Pak Zul? Bicara tentang Karisma itu ada di mana Sebetulnya pun Bahkan Dalam Aktivitas yang sederhana Sama istri Kepada orang tua Ataupun sebaliknya Guru kepada murid Kepada perawahan Kepada sejahat Jadi itu bisa berlaku Bisa berlaku Pernah pun Namun kalau dia Namun kalau dia Kemudian Memiliki Memiliki Semuanya itu Maka Salah satu benefitnya itu Pesan akan mudah Tersampai Dan ini akan menjadi Ini akan menjadi Sebuah Yang bisa Menggerakkan Yang bisa menggerakkan Itu sesuai dengan Apa yang Kita pikirkan Seperti itu Ada pertanyaan nih Pak Zul Di bawah Kayaknya tadi udah dibahas ya Seberapa penting Sih kita sebagai generasi Melenial Memiliki karisma Tadi sudah dijawab Kayaknya dari awal ya Penting tentunya Penting ya Pak Zul Karena tadi juga Sudah dibahas Rangkaiannya Tidak ada pengotakan Karisma itu Dimana dan kapan saja Juga tidak ada Pengotakan Karisma itu Dimiliki oleh Usia Apapun gitu Usia berapapun gitu ya Pak Zul Silahkan teman-teman Jika ada yang ingin Bertanya Silahkan Kita diskusi Langsung Sampaikan di kolom chat Kedahu hadir Ya Mas Tian Pak Zul lagi Dikidahu juga ya Baru besok jalan ya Baru besok jalan ya Masih di rumah Nah jadi memang Sambil nunggu nih ya Jadi memang sambil nunggu nih ya Jadi kalau bicara Haris itu Haris itu Haris itu Menurut mitologinya Para demikian Para spesial Pada orang tertentu Sehingga tampil Lebih carni Lebih menang Namun kan karena Namun kan karena Kita memahami Wilayah 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 Ilmu Dan mitologi Dan mitologi Dalam studi psikologi Dalam studi psikologi Jadi karisma Sedatkan Jadi karisma Sedatkan Mungkin buat teman-teman Milenial Memahami Pengaruh Yang dimilih Yang dimilih Orang-orang Orang-orang Atau kelopok Karena kalau kita Ngobrol Kita akan bisa Kita akan bisa Melihat Siapa yang Mempengaruh Di pengaruh Jadi kalau kita Ngobrol Sama teman Itu akan Klihatan Dan mereka Yang umumnya Mempengaruh Itu karena Salah satunya Selain Yang baik Dia juga memiliki Hadis Melakukan Dalam komunikasi Dan ini penting banget Ini penting banget Bagi milenial Ini Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Bagi milenial Ini Milenial Ini kan Menjadi Salah satu Rukun wajib Rukun wajib Bangun Bangun Pasit sendiri Pasit sendiri Salah satunya Salah satunya Ya itu Sekarang Banyak Banyak Generasi milenial Menjang Menjang Exist Di Di medsos Di medsos Ada di medsos Apakah itu Ataupun IG Dan sebagainya Itu adalah Menurutnya daripada Harisma kita Dan kita bisa lihat Harisma itu Hadir pada Pemimpin-pemimpin Yang ini memberikan Pengaruh Bung Karno Bung Karno Jentral Kiman Harisma Kita bicara Lawan pahlawan Memiliki karisma Yang mempengaruhi Bung Komo Nah itu adalah Di pemimpin-pemimpin Negeri Selain Bung Karno Ada Misalkan Salah satunya Ada Jentral Kerto Kemudian Pak Istri Ini adalah Secara Prismatik Prismatik Sementara Sementara Kalau Lebih Lebih Misalkan Misalkan Bicara Hanya ada Pemimpin Pemimpin Negara Juga Misalkan Dia Kitas bisnis Seperti Mark Lutonberg Atau mungkin Seperti Jack Ketika mereka Bicara Nah itu kenapa Karena ada Yang mempengaruhi Dalam konteks Kita hari ini Misalkan Memiliki Yang Ketika mereka Memiliki Buat orang Maitu Buat Kau Makanya Ada yang mengaitkan Karisma Padahal Enggak Karena itu Bisa dilakukan Maka Bagi Mati Karisma Karena itu Menjadi Salah Satu Hal Yang Diri Teman Termasuk Dalam Wilayah Tadi Kepada Teman Keluarga Keluarga Menjadi Satu Untuk Meningkat Kualitas 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 Tadi ada Pertanyaan Lagi Pak Zul Karisma Itu Gimana Katanya Kalau Buat Milenial Apalagi Yang Karisma Itu Gimana Katanya Kalau Buat Milenial Apalagi Yang Pembawaannya Santai Gokil Apa Bisa Berkarisma Pak Zul Oh Bisa Nah Itu Di Klasik Karisma Ada Beberapa Yang Mereka Yang Mereka Tidak Harus Tapi Kalau Zul Karim Terus 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 Itu Satu Satu Ada Yang Dia Bahasanya Tadi Tapi Kalau Dia Ngomong Tuh Kalau Dia Ngomong Tuh Katanya Dia Menawarkan Sesuatu Contohnya Kayak Steve Contohnya Kayak Steve Job Contohnya Kayak Steve Job Itu Dia Presentasi Dia 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 Bicaranya Juga Sederhana Bicarakan Apple M Ini Adalah Di Antara Tidak 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 Jadinya Keriak Yang Dipelankan Suaranya Dan sebagainya Namun Hal Hal Dilaporkan Untuk Ditalah Meningkat Sehingga Nanti Kalau Nanya 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 Tau Ya Karena kan Mumpung Pemateri kita Hadir nih Bisa Tanya-tanya Langsung Bisa Diskusi Langsung Biasanya Pertanyaan Pertanyaan Disampaikan Di Trending Trending Ini Mumpung Lagi Live Artinya Pertanyaan Itu Bebas Tidak Perlu Membayar Sayang Banget Kalau tidak Ada yang Nanya Apalagi Temanya Menarik Karisma Karisma Ini Tentunya Ada Dimana Mana Tadi Sudah Disampaikan Pak Tidak Tidak Ada Pengkotakan Terkait Karisma Di Dunia Kerja Ada Karisma Di Dalam Keluarga Ada Karisma Di Dalam Komunitas Ada Karisma Bahkan Personal To Personal Itu Juga Ada Karisma Nah Ini Teman-teman Silahkan Tanyakan Lebih Lanjut Mumpung Kita Masih Ada Waktu Untuk Membahas Tema Ini Ini Ada Teman-teman Ya Ini Ada Teman-teman Ya Dari Sumatera Utara Kalau Tidak Salah Selamat Datang Kan-kan yang Bergabung Mas Sustuni Sambil Nunggu Yang Sustuni Sambil Nunggu Yang Gimana Caranya Kita 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 Akan Share Kalau Ada Nanya Tapi Kalau Sambil Jalan Harisma Itu Banyak Sisi Bisa Dari Body Languagenya Kemudian Bisa Dari Katanya Kemudian Ada Dari Bisa Bisa Di Sisi Jalan Di Soreh Hari Ini Jadi Ada Beberapa Rahas Sedikitnya Ada Tiga Sudah Sudah Teman Untuk Yang Pertama Adalah Yang Pertama Adalah Biasanya Biasanya Self Confidence Yang Self Confidence Yang Tinggi Dan Itu Menaruh Menaruh Perhatian Orang Orang Ada Di Dan Pada Akhirnya Dia Bisa Memang Lebih Padahal Kepada Siapa Yang Memang Dan Itu Nanti Bisa Terdiri Gerak Tubuh Pandangan Mata Ini Adalah Beberapa Aksin Termasuk Senyuman Karena Kadang-kadang Ketika Nye Grol Gitu Rasanya Mas Dimana Mas Dimana Orang Orang Harisma Harisma Dia Awali Kenapa Punya Percayakan Diri Yang Ini Adalah Pemikat Yang Pantap Bagi Orang 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 Diskewiling Mulai Dari Percaya Diri Kita Biasanya Jadi Ada Keraguan Dalam Menyampaikan Pesan Jadi Gak Nyaman Bersihkati Ataupun Berkomunikasi Dengan Bicara Kita Jadi Poin Yang Pertama Itu Adalah Self Confidence Ini perlu Lanjut Kedua Atau Kita Berikan Pertanyaan Silahkan Jika Ada Yang Pertanya Kalau Tidak Kita Lanjut Ke Poin Kedua Oke Suaranya Menggema Suaranya Suara Menggema Mungkin perlu Pakai Headset Kayaknya Begitu Kayaknya Begitu Karena Tadi Baru Selesai Yang Lain Apakah Suara Saya Juga Menggema Atau Biar Saya Pakai Headset Juga Kalau Mas Harismanya Yang Menggema Mas Masih Perlu Belajar Pak Zul Nah Pilihan Disi Tadi Menciptakan Jarak Kalau Kita Lagi Ngombronya Sama Milih Ini Kaya Gantrasi Polon Lagi Sama Milih 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 Kenapa Beberapa Orang Orang Itu Ketika Ketika Menyanyakan Diri Dia Tidak Menyebut Apa Waksudnya Harus Dipanggil Apa Contoh Contoh Ya Kayak Yang Paling Umum Itu Kenapa Dia Dipanggil Kiai Haji Tapi Beliau Pilih Adalah A Ini Kenapa Karena Salah Satunya Kepada Lawan Bicara Kepada Yang Lebih Buda Yang Lebih Kepada Yang Lebih Buda Juga Tidak Merasa Lebih Dari Usianya Jadi Seperti Itu Cukup Panggil Bang Zul Baik Hari ini Kita Panggil Pemateri Kita Dengan Panggilan Bang Zul Baik Bang Zul Bicara Karisma Juga Biasanya Ada Kaitannya Sama Penampilan Seberapa Persen Karisma Berpengaruh Dengan Penampilan Dan Juga Misal Tutur Kata Karisma Itu Bukan Hanya Saja Dalam Tutur Kata Tapi Juga Dalam Kompas Tuguh Pilihan Dikata Kemudian Aura Itu Satu Kesatuan Dan Ketika Ditanya Berapa Persen Itu Sampai Satu Ini Sebelum Ada Yang Melakukannya Namun Ini Menjadi Salah Satu Hal Yang Menguatkan Bahwa Ketika Seseorang Berkomunikasi Itu Itu Akan Menjadi Kekuatan Tersendiri Untuk Memberikan Pengaruh Mengamplifikasi Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Misalkan Kalau Tadi Kelaim Kepercayaan Diri Sebetulnya Kita Juga Bisa Meningkatkan Karisma Itu Ketika Dia Punya Visi Di Dalam Melakukan Sesuatu Di Visioner Dia Melihat Hal-hal Yang Kasat Nata Tersembunyi Atau Bahkan Itu Terlalu Jauh Di Belakang Atau Di Depan Dari Lawan Bicaranya Dan Ini Menarik Kenapa Karena Seseorang Yang Dia Punya Visi Itu Akan Menjadi Sebuah Keyakinan Yang Menular Pada Orang Di Sekitarnya Sehingga Mereka Merasa Tergesik Tersedot Bahkan Pertawan Secara Magic Contoh Tadi Kan Kita Singgung Bung Karno Ketika Berikan Aku Sepuluh Orang Pemuda Maka Aku Akan Guncang Dudian Nah Ini Kenapa Karena Dia Punya Sebuah Visi Kedepan Bahwa Kemerdekaan Ini Akan Menjadi Sebuah Hal Yang Menghantarkan Kemakmuran Bagi Indonesia Dan Para Pemuda Akan Menjadi Para Pengisi Di Dalam Kemakmuran Nah Ini Ini Adalah Poin Berikutnya Jadi Bagaimana Kita Membangun Sebuah Visi Dalam Hidup Kita Penting Dan Kita Lihat Bo Tadi Kan Poin Pertama Self Confidence 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 Berarti Poin Kedua Ini Visioner Ya Yang Kedua Ini Visioner Nah Sekarang Nggak Doble Lagi Suaranya Ini Ada Ustadz Radan Akbar Kalau Di Saya Sudah Makin Jelas Makin Jelas Ya Makin Jelas Ya Mungkin Mungkin Disininya Harus Dioff Oke Jadi Poin Yang Kedua Tadi Adalah Visioner Nah Yang Satu Lagi Ini Sebetulnya Baru Gambaran Umum Termasuk Misalkan Menguasai Kontradiksi Jadi Artinya Apa Berani Berbeda Berani Berbeda Jadi Kalau Dia Tadi Percaya Diri Kemudian Dia Visioner Berpikir Jauh Kedepan Dan Yang Ketiga Dia Berani Berbeda Selama Ekspresi Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Melanggar Kaedah Kaedah Di Apa Namanya Di Tengah Masyarakat Umum Maka Itu Akan Menjadi Sebuah Kekuatan Walaupun Ada Juga Orang Yang Memiliki Harisma Tanda Kutip Negatif Jadi Kalau Udah Bawaannya Neliat Dia Bawaannya Neliat Negatif Karena Dia Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Tapi Yang Dilakukan Itu Sesuatu Yang Energinya Negatif Tapi Kalau Kontradiksi Disini Artinya Dia Berbeda Tapi Kemudian Kemudian Itu Menjadi Kelebihan Dia Di Dalam Menyampaikan Dan Untuk Itulah Kalau Tadi Ada Istilah Masyarakat Tentang Berapa Persen Berapa Persen Maka Sebenarnya Ada Sebuah Penelitian Dari Richard Wisnik Yaitu Seorang Profesor Public Understanding Of Psychology Menyatakan Bahwa Harisma Itu 50% Adalah Kemampuan Alam Dan 50% Adalah Hasil Latihan Prilaku Tertentu Jadi Kalau Ada Seorang Yang Terlain Dengan Karisma Alam Masih Perlu Melakukan Latihan Sejumlah Teknik Harisma Jika In Memaksimalkan Pengaruh Dan Ini Yang Insya Allah Nanti Kalau Memang Teman Tertarik Itu Bisa Nanti Ikut Kelas Di Speak With Harisma Yang Insya Allah Akan Selenggarakan Awal Bulan Besok Awal Bulan Besok Poin Terakhir Tadi Berdua Belum Tiga Yang Ketiga Tadi Menguasai Kontradiksi Berani Berbeda Ini Cukup Menarik Tadi Ada Poin Aura Yang Saya Tangkap Bang Karisma Dan Aura Ada Aura positif Ada Yang memiliki Aura Negatif Terkait Karisma Cuman Aura Itu kan Tergantung Bagaimana Si Pemiliknya Itu Si Pemilik Karismanya Itu Mengarahkan Ininya Apa namanya Orang-orang Di sekitarnya Terpengaruh Positif Atau Terpengaruh Sebaliknya Izin ya Ini kita Ngembangin Dikit Jadi Dalam istilah Membangun Aura 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 Itu Tidak Hadir Dengan Sendirinya Tapi Dia Adalah Merupakan Hasil Atau Dampak Dari Latihan Latihan Yang Ia Lakukan Seorang Pemain bola Misalkan Ronaldo Messi Itu kan Kalau di lapangan Auranya Kelihatan Sebagai Seorang General Lapangan Hijau Dan Dia Mendapatkan Itu Karena Dia Terkoneksi Dengan Apa Yang Ia Lakukan Dalam Proses Melakukan Latihan Sekian Jam Dengan Segala Teknik Dan Seterusnya Maka Begitu Seseorang Yang Ketika Dia Ingin Menghadirkan Karisma Dan Kemudian Ada Aura Bahkan Di beberapa Lembaga pelatihan Termasuk di luar negeri Itu Sampai Ada yang Mengukur Aura Karisma Seseorang Itu Ada Ukuran Namun Paling Tidak Bagi Kita Bisa Kita Mulai Dari Membangun Aura Kadang-kadang Kita Kadang-kadang Kita Pernah Teman-teman Pernah Ngerasa Ketika Ketemu Seseorang Kita Baru Ngeliat Matanya Nunduk Ketika Kita Baru Natap Wajah Naja Kok Kita Rasanya Apa Segen Malu Takut Tampur Aduk Pernah Ketemu Sosok Yang Kayak Begitu Karena Kita Takut Atau Ngeri Karena Dia Punya Sosok Yang Kurang Baik Tapi Memang Kita Melihatnya Karena Mungkin Karena Tadi Punya Karisma Punya Aura Sehingga Kita Sebagai Orang Yang Melihat Terpengaruh Jadi Yang Saya Tambahkan Kalau Kita Sebagai Muslim Ketika Melihat Piai Kita Melihat Orang Tua Kita Melihat Guru Kita Ada Guru Piai Pustad Guru Ngaji Orang Tua Yang Pas Begitu Kita Lihat Kita Melihatnya Segen Dan Itu Kenapa Nah Ini Ada Beberapa Tips Namun Disini Kita Set Tipis Tipis Salah Satunya Adalah Bagaimana Seseorang Terbangun Auranya Dalam Hal Harisma Ketika Dia Selalu Tersambung Terkoneksi Dengan Sang Pemilik Cahaya Siapa Sang Pemilik Cahaya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ada Orang Yang Ketika Kita Masya Allah Kita Ngelihatnya Wajahnya 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 Sudah Teduh Seduh Di satu Sisi Juga Kalau kita Dengerin Yang Dia Sampaikan Kayaknya Nanget Semua Terus Kita Sendiri Kerasa Geri Dengan Beliau Karena Mungkin Bosa Kita Banyak Tapi Ketika Orang Yang Punya Aurang Haris Mati Masya Allah Terkoneksi Terus dengan Allah Setelah satu rahasianya Itu Akan terasa Dan ini Bagi Saudara muslim Proven banget Makanya Salah satunya Misalkan Dalam Terkoneksi Dengan Allah Itu Setelah dari Aktifitas Wajib Menambahkan Sunnah Menambahkan Sunnah Antaranya Sholat malam Orang Yang Dia Sending Sholat malam Menghidupkan Sholat malam Itu Salah satunya Dekat Dengan Sumber Cahaya Dan Allah Memberikan Kepadanya Cahaya Sehingga Ketika Bahasan Di Dalam Al-Quran Mereka Itu Ada Bekas Wujud Apa Namanya Daripada Warna Yang Berbeda Di Dahir Tapi Ketika Dia Dilihat Menenterangkan Ketika Dia Dilihat Itu Mengingatkan Kepada Sang Maha Pencipta Dan Itu Tidak Bisa Terjadi Kalau Dia Tidak Terbangun Kedekatannya Dengan Sang Maha Pencipta Jadi Salah Satunya Aurang Harisma Hadir Di Dalam Mereka Orang Orang Yang Dekat Dengan Sang Maha Pencipta Yang Baru-baru Ini Kembali Dari Tanah Sisi Salah Satunya Harisma Karena Bisa Menggerakkan Setiap Banyak Masa Di Dalam Jumlah Yang Tidak Sedikit Seperti 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 Sudah Apa Namanya Sudah Disampaikan Tadi Tiga Poin Kalau Kita Kupas Tuntas Disini Jadi Satu Kelas Baik Teman-teman Sebelum Kita Close Silahkan Bertanya Terkait Materi Yang Kita Bahas Hari Ini Terkait Karisma Dan Kaitannya Dengan Millenials Teman-teman Yang hadir Disini Kan Mayoritas Bisa Dikatakan Millenials Mungkin Ada Yang Ingin Diskusi Atau Bertanya Perihal Karisma Yang Dirasakan Atau Bagaimana Membangun Karisma Dan Sebagai Macamnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Pak Aslan Atau rekan-rekan Yang Yang Ingin Bertanya Mumpung Bisa Tanya Langsung Dan Diskusi Langsung Atau Mungkin Saya Ingatkan Kembali Tadi Ada Tiga Poin Terkait Karisma Yang Bang Sul Sampaikan Poin Pertama Terkait Self Confidence Bagaimana Membangun Karisma Untuk Kita Kemudian Yang Kedua Tadi Kita Bagaimana Membangun Karisma Kita Harus Jadi Seseorang Atau Karakter Yang Punya Visioner Punya Visi Kedepan Dan Yang Ketiga Tadi Kita Harus Jadi Pribadi Yang Kontradiksi Berani Beda Nah Ini Kira-kira Teman-teman Sudah Punya Tiga Poin Tersebut Atau Belum Kalau Kalau Belum Nanti Boleh Join Atau Ikut Di Kelasnya Pak Zul Nanti Silahkan Teman-teman Tambahin Masus Ditambahkan Saja Sebagai Statement Baik Baik Yang Menarik Jadi Kalau Dukal Salah Satunya Adalah Yang Paling Banyak Followernya Di Medsos Siapa Itu Ya Ini Ya Ini Ata Halilintar Dia Punya 12 Atau 13 Juta Followers Dan Ini Kenapa Dia Bisa Seperti Itu Ini Salah Satunya Adalah Dari Sisi Karisma Yang Dia Miliki Dia Bicaranya Boleh Jadi Enggak Seperti Orang Yang Galeng Gitu Bicaranya Tapi Dia Visioner Kemudian Percaya Dirinya Dengan Tantilan Dia Kontradiktifnya Dengan Misalkan Asia Dia Memulai Yang pertama Dan Itu Ternyata Itu akan Create followers Dan Ini Adalah Salah Satu Hadis Yang Hadir Di Kalangan Milenial Kalangan Milenial Teman Teman Bisa Cari Contoh 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 Lain Sangat Banyak Di Luar Orang Orang Yang Mungkin Ketika Kita Lihat Kita Tidak Mudah Move On Dari Dia Kita Masih Kebayang Omongannya Kita Masih Kebayang Treatment Kita Masih Kebayang Interaksinya Orang Orang Yang Seperti Ini Memiliki Pengaruh Di Dalam Rangka Aktifitas Komunikasi Komunikasi Interaksinya Disampaikan Bersama Dengan Kita Dan Teman-teman Kalau Pengen Kita Belajar Lebih Jauh Ngobrol Tentang Hal ini Yuk Gabung Di Kelas Public Speaking With Charisma Di Awal Bulan Desember Nanti Mudah Mudah Kita Bisa Ngobrol Di Jadi Kita Bisa Berdah Lagi Terkait Bagaimana Menghasilkan Auran Kemudian Menghadirkan Pilihan-pilihan Kata Yang Bisa Nancep Di Lawan Bicara Kita Diksi-diksi Yang Seperti Apa Termasuk Body Language Teknik Vokal Seperti Apa Yang Perlu Kita Hadirkan Dan Itu Bisa Menjadi Jalan Menghadirkan Charisma Di Dalam Diri Kita Itu Ya Kira-kira Teman-teman Materi Atau Sharing Ngobrol Santuy Instagram Live Bareng Akademi Trainer Sampai Jumpa Di IG Live Minggu Depan Tentunya Dengan Pemateri Yang Lain Juga Dari Alumni Salah Satu Associate Di Akademi Trainer Jadi Agak Grogi Semoga Ada Manfaat Yang Teman-teman Rasakan Dan Teman-teman Dapatkan Sampai Jumpa Di Live Instagram Selanjutnya Dan Sampai Jumpa Di Kelasnya Bang Zulfikar Di Kelas Kita Belajar Lebih Dalam Dan Lebih Jauh Tentang Makna Karisma Untuk Kita Dan Orang-orang Di Sekitar Kita Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Kita Sharingkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi